Intro Dini hari dalam bulan Purnama kelima Masyarakat Banjar Mendira melakukan kegiatan mebat atau memotong babi Sebagai salah satu tradisi adat yang dilaksanakan Sebagai salah satu bentuk perayaan dalam datangnya hari suci usah bersambah Aci usah bersambah merupakan hari suci yang datang setiap satu tahun sekali Tepatnya antara bulan Oktober atau November Dini hari dalam semang jampat Dini kerama Banjar Mendira Lanang Dini ditantalar kerama Lanang Kanting perantauan Rauh Dini kemasan Dini mekarir Cari lan Lebak dalam melawih Cik usah pun kita Dan menjelang pagi hari Bertempat di Puru Pemaksan Banjar Mendira Para jeromanku yang sebagai tokoh suci dalam umat Hindu Melakukan kegiatan menghias pertima Atau simbol suci yang merupakan salah satu bentuk manifestasi Tuhan Yang dikerahmatkan dalam kepercayaan Hindu Bali Dalam kegiatan ini juga Dilakukan kegiatan persemayangan oleh masyarakat Sebagai salah satu bentuk rasa bakti dan berima kasih Kepada Tuhan Atas karunianya Dan diiringi adunan kias Dan melambani oleh sekegong semara budaya Banjar Mendira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak berhenti sampai disini Karena momen puncak hari suci ini Berlangsung menjelang sore hari Dimana salah satu pengelaran khas acusa bersamba Yang dikenal dengan sebutan Daratan Daratan Atau yang bisa disebut juga dengan nama Wewalen Merupakan penggawa kris terpilih oleh ide sesunan Sebagai suatu bentuk pengabdian kepada beliau Untuk menjaga semua unsur keharmonisan Baik secara skala Baik secara skala ataupun niskala Biasanya Orang yang terpilih sebagai daratan Menjelang momen puncak hari suci ini Berada dalam dua dunia yang berbeda Semua nalar dan alam bawah sadar mereka Menyatu dalam sebuah kekuatan mistis Yang menarik mereka Datang ke pura pemaksan Dan melakukan tarian khas Dengan sebuah keris Terima kasih telah menonton Tak ada rasa sakit sebikit pun Di saat sebuah keris tajam Ditusukkan atau ditebaskan ke badan mereka Kekuatan dan stamina mereka Naik melonjak berkali-kali lipat Melampaui kekuatan manusia normal pada umumnya Tempo gambelan yang cepat merupakan salah satu unsur Dimana suasana sakral ini semakin kuat Sehingga membuat masyarakat yang menyaksikannya secara langsung Bisa merasakan semua unsur kekuatan suci Terasa di setiap elemen yang ada Bukan hanya terpaku kepada sebuah unsur kekuatan Terkadang ada juga daratan yang memulainya dengan sebuah rasa sedih yang mendalam Ini mengingatkan agar bagaimana kita Sebagai manusia selalu bersyukur dan ingat kepada Tuhan Sebagai maha pencipta atas segala yang ada di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hampir ada 10 orang daratan di dalam setiap pergelaran ini berlangsung Yang dimana 6 orang merupakan warga asli Banjar Mendira Dan sisa lainnya adalah daratan yang datang dari desa adat Sengkidu Yang dimana pula dalam waktu yang sama Prosesi yang serupa sedang berlangsung Dalam jeda temponya yang cepat Ada alunan khas gamelan yang memang hanya dimainkan pada saat hari suci ini saja Alunannya mempersilahkan bagian masyarakat lainnya Untuk ikut memberikan persembahan Berupa tarian pendet kepada ide sesunan Sebagai salah satu tarian persembahan Untuk kesan yang sama Terima kasih telah menonton! Selama hampir 2 jam lebih melakukan persembahan di Pura Pemaksan Mendira Kini ide sesunan akan diiring oleh semua masyarakat Banjar Menuju ke Pura Pusah desa adat Sengkidu Yang berjarak hampir 1 km menuju utara Prosesi ini dilakukan karena dalam hubungan spiritualnya Ide sesunan yang ada di Pura Pemaksan Mendira Adalah anak dari ide bedara yang ada di Pura Pusah desa adat Sengkidu Dan dalam hari suci ini Beliau dipertemukan sehingga Puncak acara persembahyangan seluruh masyarakat Akan dilakukan dalam Pura tersebut Terima kasih telah menonton! Dengan tetap dikawal oleh daratan sebagai penggawa gerisnya Ide sesunan beserta masyarakat Banjar Menira Sesampainya di Pura Pusah desa adat Sengkidu Disambut oleh para pemangku desa adat Sengkidu Beserta daratan lainnya Momen ini adalah momen yang paling sakrat Karena di dalam momen ini adalah saatnya Sang anak bertemu dengan sang ayah Getaran spiritualnya sangat tinggi Sehingga membuat beberapa orang yang mempunyai Naluri khusus dalam indranya Biasanya kesurupan dan ikut menari Sebagai suatu wujud persembahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama halnya dengan prosesi yang berlangsung sebelumnya Di Pura Pemaksan Banjar Menira Sembari menunggu waktu persembahyangan Di Pura Pusah desa adat Sengkidu Juga dilaksanakan persembahan Berupa tarian pendet oleh masyarakat Yang tidak terlepas Dari suguhan utamanya Yaitu tarian daratan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah proses persembahyangan berlangsung Kini saatnya untuk menundun kembali Ide sesunan Banjar Menira Kembali ke Pura Pemaksan Banjar Menira Di dalam perjalanan pulang kembali ke mentiri Tepat di pertinggahan pemantau Momen spesial yang ditunggu-tunggu kalangan muda Untuk menyuruhkan rasa kekeguman mereka Terhadap sosok daratan Momen ini adalah momen yang paling ditunggu Karena euforia yang mereka dapatkan Atas rasa bangga Memiliki suatu tradisi adat Yang merupakan salah satu tradisi leluhur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!